Halo teman-teman kembali designer kita kali ini saya akan membahas beberapa jenis uang kuno yang paling banyak diburu oleh kolektor salah satunya adalah siri ini ini disebut sebagai siri diwayang dimana harga uang ini lumayan dan salah satu hand polipati naik uang ini adalah banyak beredar seri palsunya dan teman-teman perlu diketahui uang ini harganya lumayan yang pecahan seribu bisa mencapai 100 jutaan 500-nya bisa separohnya 200-nya juga hampir 50 juta bisa sampai 30-40 juta dan pecahan seratusnya bisa mencapai 20-30 juta tergantung kondisi apabila teman-teman menemukan uang ini nampengnya dijual bisa menghubungi ke nomor ini teman-teman oke terus seri ini seri apa yang menjadi favorit para kolektor ini adalah salah satu seri favorit seri ini disebut sebagai seri kun tongkat atau sering disebut seri merkulius dari beberapa pecahan dan berbagai jenis variasi tangan tangan seri ini ini namanya baby kun yang kecil baby kun harga pasalnya di atas 10 juta sedangkan yang lain terutama pecahan 300 apabila teman-teman punya harganya bisa mencapai ratusan juta 100 juta sekitar sejam nampung dan apabila teman-teman menemukan selain seri 300 harga pasalnya berkisar sekitar puluhan juta dan diutamakan kondisi yang tidak ratusan spesimen apabila kondisi spesimen harga juga berkisar segitu tapi lebih murah sedikit daripada harga yang kita infoin karena emang lebih susah menemukan menemukan kondisi yang dia spesimen dan harga tersebut bisa berubah dengan kondisi uangnya apabila kondisi uang cerik harga mungkin dia sampai segitu teman-teman cerik itu maksudnya banyak lubang ini adalah seri penjajahan Belanda di Indonesia teman-teman terus seri apalagi menjadi favorit disini ada beberapa jenis uang seri ori teman-teman uang yang ada disini rata-rata menjadi incalan pada kolektor tetapi harga tidak begitu lumayan ya yang disini ya yang ada lumayan bisa sampai puluhan juta satu lembar ini dan ini tapi terangkan kondisi kebanyakan ketemu kondisinya penhaikan beberapa juta uang ini paling beberapa ratusan ribu terangkan kondisi kalau mulus tidak lipat bisa mencapai satu dua juta ini kalau kondisi mulus bisa lebih dari bisa jutaan juga kalau ini mungkin ratusan ribu teman-teman ini juga harganya lumayan jutaan untuk pecahan dua lima harganya kalau kondisi celik nggak harganya sih sebenarnya kalau kondisi celik peng beberapa puluh ribu kamu berapa ratus ribu tapi kalau kondisi bagus bisa jutaan juga teman-teman termasuk ini juga harganya jutaan untuk kondisi bagus ya Oke ini seri ori seri ori ini adalah seri waktu Indonesia baru merdeka sedangkan ini masih ada beberapa pecahan lain lumayan favorit juga teman-teman tapi yang lebih seri ibu yang jenis seperti ini Oke kita lanjut ke ini seri Sukarno seri Sukarno boleh ketahui ini yang diinca itu adalah kondisi tanpa ada lipatan salah satu seri Sukarno yang lumayan susah adalah seri riau cuma untuk pecahan kecil di sini kalau kondisinya ada lipat harganya sekitar ratusan ibu ada kalau kondisi lubang harganya tinggal puluhan ibu dan yang agak susah adalah pecahan besar pecahan besar untuk seratus bisa kalau kondisi utuh mulus bisa jutaan dan riau itu kita berani nampung sampai selembar 10 juta untuk kondisi tidak ada spesimen ya kondisi tanpa tulisan spesimen siapa tahu riau dan idiam barat gimana di sini ada tulisan idiam barat di semua uang ini terdapat tulisan idiam barat teman-teman dan di semua tulisannya terdapat tulisan riau dan apabila tidak ada tulisan itu adalah seri biasa teman-teman seri biasa yang mencari incalan para kolektor biasa cuma dua nominal yaitu nominal lima ratusan seribu ini harganya cuma berkisah ratusan ribu doang teman-teman dan ini harganya bisa mencapai juga tergantung kondisi kalau kondisi biasanya harga tidak sampai sejuta kalau kondisi murus utuh bisa sampai jutaan seri suriman yang diutamakan cari biasa nominal gede pecahan 5.000 dan serat 10.000 ini ratusan ribu dan ini mencapai 1 juta kalau kondisi utuh bagus bisa sejuta lebih dan kalau kondisi murus tanpa lipat ini bisa ditampung sampai harga 3-4 juta dan itu harus tanpa lipat ini sukana pecahan 5.000 biasa dalam kondisi spesimen yang 2.500 biasa kondisi spesimen dan perlu diketahui sukana seribu ini banyak berita seri pasunya biasa ditandai dengan uangnya ceritakan tahun 1964 rata-rata ceritakan tahun 1964 dan bisa melengkung di tangan itu rata-rata adalah palsu atau bikinan yang asli semua seri ini dan apa biaya terawang watermark uang ini seperti watermark uang pada zaman sekarang dia ada 2 jenis watermark watermark sukana dan watermark kepala panteng watermarknya bentuknya seperti 3 dimensi seperti watermark-watermark yang sering kita tumpai pada zaman-zaman sekarang uang kelihatannya bagus ya watermarknya bukan watermark abal-abal dan untuk pecahan 500 ini adalah beberapa variasi juga yang biasa dicari uang itu watermark yang gambar garuda oke ini salah satu seri favorit seri barong namanya harganya berkisah ratusan ribu sampai jutaan dan mencari mahal apabila kondisinya tidaklah dipatan sama sekali termasuk ini seri penjajahan Jepang yang paling dicari cuma seri nominal seribu harganya juga berkisah jutaan apabila teman punya bisa hubungi kita kita siap nampong dan set seri favorit para kolektor apabila teman tadi melihat seri kun tongkat maka ini juga salah satu seri seri kun tongkat ini adalah seri kun biasa dari beberapa pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500 harga yang mahal biasa bermula dari 200 sampai 1000 harganya berkisah jutaan puluhan juta ya ini adalah 10 juta untuk 200 pecahan 300 harganya bisa sampai mencapai 100 juta pecahan 500 kalau kondisi bagus bisa sampai dulu sekitar 20 jutaan ini juga sama bisa 20 jutaan lebih kalau pecahan kecil harganya ratusan ribu sampai jutaan tergantung kondisi uang oke apabila kondisi utara sobe-sobe biasa harganya utara jatuh ya orang kolektor biasa mencari untuk kondisi yang murus lanjut seri yang lain ini salah satu seri yang enggak begitu tinggi sebenarnya harganya cuma ini kalau spesimen sih bisa jutaan dan yang paling mahal kita utamanya yang kasih spesimen itu pecahan 500 yang mencari favorit pecahan 500 sisa pecahan di bawahnya itu harganya murah teman-teman yang paling tinggi itu cuma di pecahan 500 harganya bisa mencapai berlasan juta kalau kondisi utuh murus kita berani di atas 20 tapi kalau misalkan pecahan 100 ke bawah itu diutamakan harus kondisi murus kalau gak murus harganya di bawah sejutaan rata-rata harga yang lumayan tinggi ini teman-teman namanya seri gedung diutamakan yang tidak ada tulisan spesimen pecahan 20, 30, 40 ini pecahan ini uang kalau tambah spesimen harga bisa di atas 10 juta pelempar ini uang Indonesia jaman penjejahan beranda tahun 1920-an tahun 1921 terlihat tiga nominal lanjut ini adalah beberapa ini adalah beberapa yang menjadi favorit juga teman-teman yang mahal cuma beberapa lembar kita infoin pecahan ini 1 2 pecahan 10 pecahan 25 dan pecahan 5.000 kalau pecahan 5 ini termasuk murah harga ratusan ribu dan kondisi tanpa lipatnya juga paling 400-500 ribu ini harganya kondisi kalau kondisi cerebek ini paling harga 10-10 ribu termasuk 1 lembar lagi gambar tupai tidak ada di sini buaya sama tupai murah yang agak mahal ini harga bisa jutaan apalagi kondisi yang tidak lipat kita siap nampong tidak saja harganya bisa sejutaan lebih kalau kondisi tidak ada bolong tidak ada utuh tidak ada cacat kalau cacat tidak sampai sejutaan ini dan ini juga lumayan ratusan ribu sampai sejutaan tergantung kondisi uang dan apabila ketemu ini seri 1 huruf harganya juga lumayan teman-teman apabila teman-teman punya 3 item ini 1, 2, 3 harganya sudah mencapai puluhan juta kita siap nampong lanjut ini salah satu seri yang paling favorit ya soalnya ini tahun cetakan 1957 tahun 1957 itu cuma dicetak sebentar uang dan sudah digantikan oleh uang seri lain ini cuma dipakai dalam waktu yang singkat ini cenderung harga agar lumayan tinggi ini berapa seri yang lumayan sering dicari ini tarik udah ini risk risk ini biasa beberapa nominal biasa specimen apabila teman-teman punya boleh harganya agak sampai 10 juta ini percayaan 25 harga bisa mencapai sejutaan kondisi utuh bagus ini 25 kalau utuh bagus sejutaan ini kalau utuh bagus bisa diada sepuluh juta kita rampong rasa kondisi bagus kalau kondisi ada lubang arah sobet udah harganya paling tinggal sepalok paling sekitar lima jutaan ini dua kondisi kau bagus harga jutaan juga ini ini manggis percayaan sepuluh harganya paling ratusan ribu ini ada beberapa percayaan dan yang akan lumayan dari tiga seri ini namanya seri mobile chat ini juga mobile chat ini mobile chat ini mobile chat yang akan lumayan percayaan 250 eh percayaan 2,5 ya teman-teman ya ini harganya jutaan ini kalau kondisi murus harga bisa jutaan kalau kondisi celek harga paling ratusan ribu yang paling ini ini uang-uang seri penjajah beranda dan ini tadi kita info seri jalan harga bisa di atas 10 juta dan masih ada beberapa seri lain ini seri Ratu Wehamina sebenarnya ada dua macam ada satu macam lagi yang gambarnya Ratu ini yang lebih favorit sebenarnya satu lagi cuma kita disini gak harus simpan kembangnya apabila Ratu Wehamina gini boleh kita siap nampong harganya lumayan yang percayaan 500 bisa puluhan juta tanpa spesimen ya teman-teman ya nah sisanya itu harga masih 25 sama 100 bisa jutaan 10 juga bisa jutaan 5 juga harganya bisa sejuta sama 2,5 harganya bisa di atas sejuta juga dengan kondisi kalau murus ya kalau percayaan 1 harga agak murah mungkin beberapa ratus ribu sampai jutaan kalau utuh murus bagus oke selain itu masih ada beberapa seri ini adalah beberapa macam nah yang tadi Wehamina ada satu macam lagi yang favorit adalah seri ini ini harga bisa lebih tinggi ini adalah beberapa jenis jenis uang Malaysia jaman penjajahan Inggris atau seri yang disebut uang Malaya apabila teman-teman punya uang yang jenis Malaya apa jenis boneo ini berada di sebagian di Malaysia dan di Singapura ini seri Sarawak nah teman-teman jenis uang ini kita selesai menampong agak bisa hubungi kita dan masih ada beberapa macam apa yang teman-teman ketemu mau dicual boleh hubungi ke nomor ini dan yang harus diingat apabila uang di luar ini rata-rata mungkin harga-harga begitu tinggi ya terutama yang tahun 19 80 ke atas dari tahun 1980-an sampai tahun 2000 ke atas rata-rata uang yang beredar itu walaupun mulus harganya rata-rata jenis murah tidak terlalu berharga yang rata-rata yang akan berharga itu cuma tahun 1979 ke bawah dan itu pun berharga rata-rata pecahan-pecahan besar oke demikian yang bisa kita infokan apabila teman-teman punya dan pengen menjual boleh hubungi kita sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih